Ditreskrim Suspolda Jabar kembali menangkap seorang pria penyebar berita bohong atau hoax. Tersangka berusia 45 tahun ini menyebut jika rapat pleno perhitungan C1 di Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon tertutup. Padahal faktanya rapat pleno berlangsung terbuka dan dihadiri oleh para saksi dari Palpol dan para Capres Cawapres. RG, seorang pria berusia 45 tahun, warga desa Kejuden Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Ditangkap jajaran Direkturat Resersek Kriminal khusus Polde, Jawa Barat setelah ia mengunggah video kebohongan berdurasi 45 detik di akun Facebook pribadinya. Tersangka yang berprofesi sebagai wira swasta ini mengatakan jika rapat pleno perhitungan C1 di Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon tertutup dan masyarakat tidak boleh melihat. Padahal faktanya, rapat pleno digelar terbuka dan dihadiri oleh para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres Cawapres. Video tersebut diproduksi tanggal 20 April 2019 lalu, kemudian diunggah ke akun Facebook pribadinya. Video tersebut viral setelah disebarluaskan ke dalam Youtube. Dampak dari berita bohong tersebut membuat panitia pemilihan Kecamatan Plumbon merasa dirugikan. Tanggal 30 April, Ketua KPPK Kecamatan Plumbon tersebut langsung melapor ke Poles Kabupaten Cirebon. Maka dalam hal ini dengan dasar laporan polisi tersebut, tepatnya kita telah melakukan dari penyidikan sampai dengan penyidikan. Dan kemudian kita atau Polda Jawa Barat dari penyidik telah menetapkan seorang tersangka dengan inisial saudara IAS. IAS 49 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat, Jalan Fatahila, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Polisi pun langsung mengemankan tersangka RG dan menyita satu unit telpon genggam milik tersangka dan akun media sosial Facebook. Setelah ditangkap polisi, tersangka RG pun mengaku hilaf dan menyesal, serta meminta maaf pada seluruh warga masyarakat jika tindakannya itu membuat kisru. Polisi menjara tersangka dengan pasal 45 ayat 2, pasal 28 ayat 2, undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dan pasal 14 ayat 1 dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah.